Tim Nasional Indonesia U23 meraih kemenangan besar saat berhadapan dengan Sri Lanka U21. Garuda Muda menyudahi pertandingan dengan kemenangan 5-0, di mana 3 gol diantaranya dicetak oleh Aldair Makatindu. Tim Nasional Indonesia U23 terus memantapkan persiapan jelang turun di Ajang Asian Games 2014. Setelah sebelumnya mampu mengalahkan Tim Nasional Malaysia U21-3-0, tim meracukan Ajis Santoso kali ini ditantang Tim Nasional Sri Lanka U21 di Stadion Manahan Solo. Sejak awal pertandingan, tim Indonesia sudah mengurung pertahanan Sri Lanka. Tim Garuda Muda bahkan mampu mencetak gol di menit ke-5 lewat Aldair Makatindu, meskipun akhirnya dianulir karena terlebih dulu offside. Namun Aldair mampu membayarnya 1 menit kemudian. Sepakan jarak jauhnya bersarang telak di gawang Sri Lanka. Keunggulan Indonesia bertambah hanya 6 menit kemudian. Kali ini Vandi Eko Utomo yang mencatatkan namanya di papan skor setelah melakukan kerjasama 1-2 dengan Ramdhani Lestaluhu. Mampu mencetak 2 gol di rentang 15 menit, memompak kepercayaan diri Indonesia yang sukses menambah 3 gol lagi di babak pertama. Aldair Makatindu mencetak gol keduanya pada menit ke-25, memanfaatkan kemelut di dalam kotak penalti. 5 menit berselang, pemain yang memperkuat persisam sama Rinda itu melengkapi penampilannya dengan mencetak hat-trick ke gawang Sri Lanka. Gol kelima Indonesia datang di penghujung babak pertama. Adalah Ramdhani Lestaluhu yang membuat Indonesia unggul 5-0 sebelum memasuki cedah pertandingan. Pada babak kedua, Indonesia mulai menurunkan tempo serangan. Hal itu membuat Sri Lanka berani menyerang dan mendapatkan sejumlah peluang. Demikian pula Indonesia yang merotasi pemainnya di panggung kedua laga. Namun tak ada lagi gol yang tercita hingga laga usai. Kemenangan besar 5-0 atas tim nasional U21 Sri Lanka menjadi modal besar bagi Indonesia yang selanjutnya akan beruji coba melawan Singapura bulan April mendatang. Kontributor Berita Satu Solo, Jawa Tengah.